yo halo people balik lagi sama urewa admin of paling ganteng pokoknya di dunia ini yang survei emak gua doang tapi ya langsung aja Rosie lewat enggak ya Maksud gua informasi saja sore banget baru bikin video baru ya karena tadi habis ketemu bertuah jadi ya ya Sudahlah ya ya daripada aku dipecat jadi menantunya ya langsung saja gesya informasi game saja sorry banget kaget full gameplay karena karena saya gede banget anjingnya game begini saya gede banget cuy sekitar 7,7 GB buset gede banget men game strategi tapi saiznya kagak waras ya ini game baru rilis di tab tab lebih tepatnya itu sekitar 10 hari yang lalu tapi baru gua review sekarang karena yaitu saiznya gede banget jadi gua juga males juga untuk downloadnya ya 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 Udah lah ya masih berbahasa pada China juga ini game strategi RPG ya buat kalian mungkin yang udah berkecimbung di dunia game RPG udah ngasih lagi-lagi-lagi anjing apaan lagi ya lagi dengan genre game srpg ya jadi ya minimal kayak taktikal begitu kayak main catur gitu ada skillnya juga di game ini juga enggak cuma ada waipu tapi waipunya sumpah wangi-wangi banget cuy ya jadi taktikal strategi kalian harus menyusun strategi tertentu untuk mengalahkan musuh-musuh atau mungkin para mantan para pocong juga enggak apa-apa ya yang ada di hadapan kalian oke dari segi ceritanya jujur aja lumayan keren tapi sayang banget gua kagak ngerti cuy ya mana masih bahasa Om Xi Jinping gitu ya masih bahasa China untuk loginnya juga masih menggunakan WeChat ya WeChat dan juga tentu aja menggunakan ID China ya jadi itu dia cuy yang bikin gua malas sebenarnya selain dari saiznya yang gede banget cuy karena tadi gua habis ketemu mertua ya jadi kagak sempet gitu ya untuk downloadnya lama banget Wifi gua lagi entah kenapa lemot banget cuy untuk download saya 7 GB seharian men jadi ya udahlah daripada kagak gua kasih tahu game baru ini jadi ya udahlah ya informasi saja untuk spesifikasinya sebenarnya yang dikasih sang Prabu aku bisa menjadi biju itu ringan ya lumayan ya Snapdragon 625 atau 600an lah cuy ya minimal RAM 3 GB dan juga bisa mainin game ini ya cuma kalian siapin aja storage yang lumayan gede banget kayak punya gua cuy ya sekitar 7,7 GB jadi ya mungkin itu aja yang mau download seperti biasa linknya gua taruh di toko didungi juga cuy ya di deskripsi Oke jadi itu aja guys semoga bermanfaat nggak bermanfaat ya dimanfaatin aja sampai jumpa di next video